assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman FTV Love in Yemen ini saya tayangkan kembali di channel YouTube saya karena yang sebelumnya telah saya hapus tanpa sengaja ya dan untuk FTV ini saya buatkan full movie jadi tidak saya potong-potong ya untuk dinikmati oleh teman-teman semua ya FTV ini syutingnya juga di Yemen ya di terutama di kota Sanaa dan di Pulau Sokotra selain di Jakarta juga di Yemen begitu bagi teman-teman selamat menikmati video ini ya semoga terhibur salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam eh non julia dah pulang ayo duduk dulu yang bikinin teh buat non julia ya iya bu eh gak usah begini ini juga baru pulang pasti capek kamu gimana wisudanya Alhamdulillah tadi wisudanya berjalan lancar udah gitu acaranya tuh lumayan meriah loh eh eh non julia ayah wah hien bapak gak pernah terbayang bisa melihat kamu di wisuda seperti sekarang ini Alhamdulillah wabarakatuh ah non julia tadi pak indra telpon interlokal nyari non tapi bapak bilang non belum pulang apa non mau telpon bapak sekarang enggak usah pak kalau emang mereka ngerasa penting pasti nepon lagi kok iya non ya udah saya permisi ke kamar ya bi pak iya non silahkan iya bu ya ini nemenin julia dulu ya pak bu ke siapa havIndia côngenya mau teh enggak kalau aku tahu kamu pasti mau biskuit coklatnya kemarin makanya pasti Aku buat demi ya Yen Udah deh jangan kayak gitu Kamu temen aku bukan pembantu disini Sorry Yen Kamu tau kan maksud aku Kamu gak perlu terus-terusan ngelainin aku Kamu temen aku Kan aku udah sering ngomong dari kecil kayak gitu Ya kan Tapi emang kenyataannya kayak gitu kan Aku anak pembantu Ibuku pembantu Bapakku supir disini Dari kecil aku sekolah dibiayain sama Pak Indra Jadi udah seharusnya aku ngelainin kamu Jol Yen kamu tuh udah kayak kakakku sendiri Yen Jangan ngomong kayak gitu Yaudah kok gitu senyum Nah gitu kan cantik Kamu juga sekarang berarti gak sedih lagi dong Pak Indra sama Mas Bima pulang Ya masih sedih Masih sebel Coba masih ada mama Pasti gak bakal kayak gini Sekarang Sendirian terus Gak ada siapa-siapa Sendirian Terus aku gak dianggap Eh Julia Kan masih ada aku Halo Halo Ini papa Jol Oh iya selamat ya Jol Atas kelomposan kamu Papa kenapa gak dateng Papa minta maaf gak bisa dateng Karena papa ada tender perminyakan disini Jol Sebenernya papa juga pengen pulang Sekalian lah kita sama-sama Siarah ke mahkamah mamah kamu Oh iya kapan kamu terakhir ke mahkamah mamah Beberapa hari yang lalu Sebelum aku ispuda Bagus Terus bagaimana dengan jantung kamu sayang Apa aku nanya itu terus sih Tuh kan papa tuh khawatir dengan kamu Eh kalau khawatir sama aku ya pulang dong pak Gini aja Gimana kalau misalkan kamu Pindah ke Yaman Pindah ke Yaman Ihh Julia mau aja Mau Kok jadi kamu yang semangat banget sih Iya iya Aku kan gak pernah ke luar negeri Oh bukannya kita pun ke Singapur bareng Singapur kan gak termasuk luar negeri Masih banyak orang Indonesia aja disana Hehehe Saatnya diamnya ada apaan Aku pernah baca tuh Jadi Diaman itu Banyak banget tempat wisata yang harus kita kunjungin Pemandangan alamnya indah Terus Ada jembatan batu gitu Tapi ngelintasin tebing Terus kita harus ke satu tempat Itu tempat yang keren banget Pulau Sokotra namanya Asik Betulnya kita bisa jalan-jalan dong Jalan-jalan Hehehe Jangan seneng dulu kamu Orang paidra udah nyiapin kerjaan banyak buat kamu Hehehe Iya Emang iya sih Papa nyuruh aku mau wajudin bisnis dia disana Sayang sekali Berarti kalo gitu aku jalan-jalan sendirian ya? Iya enak aja Papa juga menyediain kerjaan buat kamu Malah dia mau di kamu terus Karena kamu ngambil jurusan manajemen Katanya sih lebih berbobot Hehehe Memang cita-cita aku dari dulu Mau kerja sama Pak Indra Mas.. Sekarang kita ke Mas Bima ya? Iya Mas! Mas Bima, Mas Bima terus Gak tau Iya kan? Iya Tapi aku gak sabar lo mau cepat-cepat besok Aku mau ke Mas Bima lagi ya Gak tau ke Kimo, Kimo lagi Gak asar Kami siang Siang Kita mau pesan dua tiket Untuk siang kah? Boleh Buat kapan? Adanya hari apa aja? Pada hari Kamis selama minggu Kalau gitu boleh untuk besok hari Kamis ya Untuk besok ya Buat berapa orang? Dua orang Dua orang ya? Itu tulis namanya setelah paspel Nah ini untuk tulangnya kapan ya? Diket berangkat uang aja ya Berangkatnya duit deh Oh gitu Bu Atau saya bikin open aja pulangnya pulang Iya pulang Ini harganya 850 USD Oke saya buat handiketnya Nanti bolehnya dikasih Oh dikasih aja Adanya selamat menikmati 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 baik selamat menikmati 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 disini vol to selamat menikmati selamat menikmati n rider selamat menikmati selamat menikmati Sayyid, terima kasih telah menolong kami Sudah kewajiban kami, Bu Sekolah itu kan untuk kemajukan negara ini Ada pengajar baru rupanya, Bu Iya, mereka ini pengajar baru di sekolah kita Untuk beberapa saat ini Kenalkan, nama saya... Nama saya Julia Dan ini teman saya, Yeni Hai, Yeni Saya senang sekali ada yang membantu untuk memajukan negara ini Kamu dengan senang hati kok bantu sekolah ini Malah tadi Anda yang sangat berani mengusir para pengacau itu Pengacau itu ada di mana-mana, Bu Saya cuma melakukan apa yang saya bisa Kalau boleh tahu, kalian ini berasal dari mana, ya? Kita dari Indonesia Oh, Indonesia itu masih ada kekerabatan dengan Yaman, Bu Iya, aku dikenalkan juga, Bu Oh, iya Kenalkan, ini sahabatku, Markung Juliet Markung 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 Orang Indonesia cantik-cantik, ya? Eh, Kung Jaga sopan santuan kamu Aku hanya mengagumi ciptaan Tuhan Eh, maafkan teman saya Ya, kenapa-napa kok Kalau gitu saya pamit dulu Mungkin besok saya bisa balik lagi ke sini untuk menjaga-jaga dari pengacau-pengacau itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa dia, Fatimah? Oh, dia Said Anak dari keluarga terpandang di daerah sini Pah, Juli tinggal di sini selama berapa minggu, ya, Pah? Kenapa selama itu? Iya, aku jadi volunteer ngajar di sebuah sekolah di sini Volunteer? Ngajar? Iya, Pak Bukannya kalian akan jalan-jalan dan liburan? Ya, ini kan juga semacam refreshing kok, Pak, buat Juli Ya, pokoknya kalian jaga diri baik-baik saja, ya Pasti, Pak Bye Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semuanya Selamat pagi Oh iya, saya juga memutuskan untuk membantu kita di sini Saya juga Oh iya, Markham juga Oke, kita mulai ngajar di kelas Dengan menambah pengajar, siapa tahu Sekolah kita bisa membuka kelas baru Oke Ya, ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar belum? Enggak, kau juga gak punya pacar Jadi Bisa juga nih Tak, kau juga gak punya pacar belum? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemajuan para murid selama ini Saya lihat cukup lumayan Terima kasih atas bantuan kalian Seperti yang kita tahu kan Ada pihak yang tidak suka dengan kegiatan kita ini Jadi saya berharap kalian membantu menjaga mereka Tenang aja bu Saya pasti akan menjaga mereka semua Terima kasih Kamu guru di Indonesia Belong Aku baru lulus Dan lagi jalan-jalan aja disini Pilihan yang aneh Kalau berjalan-jalan di Yemen Bukannya kamu harusnya bangga Sama negara kamu sendiri Aku bangga dan cinta dengan negara Sayangnya reputasi negara kami Hari ini agak kurang baik Kamu puji apa, Syed? Aku baru pulang kuliah di London Wah hebat dong Mengambil jurusan apa? Aku ambil jurusan musik dan drama Oh jadi kamu musisi? Ya bisa dibilang begitu Aku cuma ingin mengambilkan Kecintaan musik kepada masyarakatnya Cita-cita yang mulia Baru tapi musik itu membuat orang lebih tenang Dan menghargai hidup Kamu sendiri? Cita-citanya apa? Aku mau buat sekolah Buat orang-orang Indonesia yang kurang mampu Wah Aku merasa Cita-citaku gak signifikan seperti kau Jangan ngomong kayak gitu Menurutku cita-cita kamu penting kok Ya aku bangga aja Masih ada orang idealis kayak kamu disini Terima kasih aja Gimana sejauh ini menurut kamu tentang Yaman? Negara yang indah Cantik Banyak banget perbedaan sama negara yang pernah kunjungi sebelumnya Ya aku harap Negara aku ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang Keluarga kamu tinggal disini juga Iya Keluarga aku adalah pengusaha disini Tapi sayangnya aku kurang cocok sama mereka Cuma ada satu yang selalu menemani aku Sahabat aku Demarkum Aku juga kurang cocok sama keluarga aku Mereka pikir jadi seorang guru adalah pekerjaan yang sia-sia Padahal kan tanpa seorang guru mereka gak mungkin seperti sekarang Tapi menurutku guru adalah profesi yang sangat mulia Ya Sementara keluarga aku berpikir Musik hanya berguna untuk orang pengangguran Dan tidak ada fungsinya untuk negara seperti Yaman ini Padahal kan kalau gak ada musik dunia berasa sepi banget Iya Ya akhirnya aku senang sekarang Ada orang yang mau memahami aku Kamu Kamu Aku Saya selamat menikmati mengapain kamu disini? bukan urusan kamu aku sudah muak dengan keluarga, Abdullah jadi cepat pergi dari sini atau aku ajar kamu? ini negara seharusnya kamu yang pergi dari sini keluarga kalian itu orang-orang licik tau? aku tidak tahu menal tentang urusan keluarga alah itu cuma alasan sekali pecundang, tetap pecundang eh, hati-hati kalau kamu bicara lalu? kamu apa? 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 Kau baik-baik aja, kan? Julia, apa-apaan sih kamu? Kak, ada apa sih ini, Kak? Pasti ada salah paham, deh. Ini, nggak ada salah paham. Kamu tidak boleh berteman dengan Said. Emang ya, kenapa, Kak? Dia cuma teman aku. Julia, dia ini anak musuh kita. Oh, jadi selama ini kamu di sini bersama Said? Aku kan di sini mau ngajar, Kak. Dan dia cuma teman aku. Dengar, Julia. Kamu tidak boleh berteman dengan Said. Tapi, Kak. Tidak ada tapi-tapi yang. Mulai sekarang kamu ikut kakak pulang. Ntar dulu, Kak, biar aku jelasin. Aku kan belum selesai di sini. Said, dengar baik-baik. Jangan coba-coba kamu dekati Julia lah. Kamu akan mati. Kak! Said! Kamu ini apa-apaan, Julia? Pak, Julie kan nggak tahu kalau dia anak keluarganya Abdullah. Pokoknya, Papa sudah bilang. Papa nggak mau kamu berhubungan dengan anak itu lagi. Kalau Julie masih ngajar di sana, Julie pasti ketemu, Pak. Ya sudah, kamu nggak perlu lagi ngajar di sana. Apa hubungannya sih, Pak? Papa kan sudah bilang, Julia. Nggak perlu lagi kamu untuk berhubungan dengan anak itu. Ya ampun, Pak. Dia cuma teman Julie. Dia itu anak keluarga musuh kita. Pak, yang baru musuhkan kan Papa sama ayahnya. Apa hubungannya Julia dengan Said? Legian dia juga mau kerja di perusahaan ayahnya. Julia! Kamu itu dibilangin Papa nggak pernah mau nurut. Pokoknya Papa bilang, nggak boleh. Keluarga Abdullah itu adalah penjahat. Pak, Said tuh nggak kayak gitu, Pak. Kamu di mana lama sih? Julia! Kamu nggak apa-apa? Dan Julia, jantungmu nggak panah-panah. Sudah berapa lama kamu nggak ke dokter? Banyak, Pak. Yen, tolong kamu ajak Julia pulang. Dan mengajak dia isyirahat supaya jantungnya tidak kampung lagi. Baik, Pak. Ayo, Juhan. Masihpun memang buruk sekali. Apa maksudmu, Pak? Ya, sekali-kalinya jatuh cinta. Ternyata anakmu sebebuyutan keluargamu. Siapa bilang aku jatuh cinta? Ya, cuma orang buta aja yang nggak tahu kalau kamu jatuh cinta dengan Julia. Atau mungkin orang buta juga tahu kalau kamu jatuh cinta dengan dia. Memang sih. Terus terangkum, baru kali ini aku bisa bertemu dengan wanita seperti dia. tapi keluarganya itu lho. Sepertinya keluarganya merugikan keluarga aku. Itu kata ayahmu, kan? Memang menurut kamu? Menurutku, semua perusahaan itu sama aja. Hanya mencari keuntungan semata. Jatuh jiwa. Kok bisa jadi cerdas gini, Pak? Dari dulu tuh aku memang cerdas, ya. Cuma orang-orang aja pada nggak tahu. Kau masalah terbaik juga. Jelia. Kita makan yuk. Jok. Hmm, belum makan dari pagi, nanti mahnya kamu nangis-nangis. Mau sampe kapan kayak gini terus? Menurutku papa nggak adil, tau nggak? Iya, emang kayak gitu. Terus mau diapain lagi? Apa hubungannya sih permusuhan mereka dengan kegiatan kita? Sebenernya, kamu ini lagi membahas kegiatan kita atau Sain? Apaan sih ya? Aku tahu, Julia. Kamu suka kan sama dia? Kamu ngomong apaan sih? Kita kan nggak lagi ngomongin itu. Yang Pak Indra masalahkan itu, ya kamu sama Sain. Bukan yang lain. Kita kan cuma temenan. Iya, temenan. Tapi setelah itu, bisa jadi pacaran. Kita bisa ngerasain kok, kalau kamu suka sama Sain. Dan dia juga suka sama kamu. Menurut kamu dia suka sama aku? Coba deh, Jul. Kamu berpikir lebih realistis aja sekarang. Ngapain kamu untuk pertahani hubungan kamu sama Sain? Dia baru kamu kenal. Terus, kalau kamu lanjutin, itu akan nyuritin kamu di kemudian hari. Masih banyak cowok lain, kan? Di Indonesia, misalnya. Bagaimana keadaan, Yajan? Baik, Mas. Alhamdulillah, Julia udah mau makan. Ya, kami semua berharap pula kamu. Karena cuma kamu yang Julia mau dengar kamu. Dan, seperti kita tahu, kamu lebih dewasa daripada dia, kan? Aku harap, kamu bisa menasihati dia terus. Bahwa berhubungan dengan orang yang gak jelas, itu gak ada gunanya. Baik, Mas. Yen, kami sangat berterima kasih kepada kamu. Karena selama ini, kamu mau menjaga Julia. Jangan kamu kira kami tidak berterima kasih kepada kamu. Meskipun aku jarang ngomong seperti ini, tapi aku selalu senang ketemu dengan kamu. Yen, aku fikir-fikir romongan kamu banyak juga. Kan aku baru keluar sama dia, jadi... Bagus. Apa mau ya daru? Darurin dulu. Aku bakal ngaladeh sama keinginan Papa, buat aku gak temen lagi sama saya. Tapi aku bakal tetap lanjut sama kegiatan aku di sini. Kasian kan mereka keluar tinggal kayak gitu aja. Ya, terus kamu maunya gimana? Aku bakal ngomong sama Papa dulu. Aku maunya kamu dukung aku kalau teritanya. Oke? Ya kan aku memang selalu dukung kamu. Tapi kan Papa cuma gak setuju sama Said, bukan gak setuju sama kegiatan kamu di sini. Jadi gak ada salahnya, aku nanti coba sama Papa. Tanya dulu. Yaudah gini deh, nanti kalau misalnya Pak Indra setuju, aku dukung kamu. Pak. Ayo ala, Pak. Julie janji deh, Julie gak akan ketemu sama dia. Bahkan gak ngobrol deh sama dia. Lagian kan gak ada hubungannya. Julie tuh cuma ngajar di sana. Ayo ala, Pak. Lagian kan Julie gak ada niat sama sekali dari awal ada apa-apa sama dia. Mas, apa gue gak percaya sama Julie? Lagian kan ya dia juga nemenin Julie di sana. Oke. Tapi kamu janji. Kamu gak akan ketemu dengan dia lagi ya? Makasih, Pak. Jan? Iya, Mas. Aku tidak tahu kenapa Papa harus memikinkan Julie untuk pergi ke sana lagi. Tolong kamu jaga Julie selama kalian berada di sana, ya? Iya, pastinya saya akan jaga Julie, Mas. Ganingah, tolong kamu hubungi aku kalau dia masih berhubungan sama orang beri kesehatan itu. Oke? Aku sangat senang kamu bisa memberi kesehatan di sini lagi gitu. Karena masuknya salah. Itu bukan salah kamu. Terima kasih telah menonton! Si cantik kembali lagi. Aku kira aku gak bisa lihat kamu lagi loh. Iya, paling gak dengan melihatmu lagi aku sudah puas. Udah ya, Pak. Selamat menikmati. 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 Julia... Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kamu juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Paman Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Dalam menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Tuhan Selamat menonton 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 Jules Selamat menonton 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 Selamat menonton